Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Pemerintah Kota Solo akan menguji coba program makan bergizi gratis mulai hari ini. Pemkot Solo akan menggandeng pihak swasta dalam uji coba di tiga sekolah dasar. Sekretaris daerah Pemkot Solo menyebut pihak swasta dilibatkan dalam pengadaan makan bergizi gratis karena tak masuk dalam APBD 2024. Pemerintah Kota Solo sudah menyiapkan beberapa titik yang akan dijadikan lokasi uji coba. Pemerintah Kota Solo sudah menyiapkan lokasi uji coba. Pemerintah Kota Solo hanya kemarin masih kisaran seperti yang direncanakan Mas Gibdan kemarin. Dua di antara tiga sekolah yang disiapkan untuk uji coba makan bergizi gratis di Solo adalah SD Negeri Jagalan dan SD Negeri Tugu. Kedua sekolah ini sebelumnya sudah diberitahu oleh pihak swasta yang akan bertanggung jawab dalam pengadaan makanan bergizi gratis. Tentunya karena kami mempunyai enam kelas yang kami siapkan itu ya enam kelas. Sejumlah kurang lebih seratus enam puluhan siswa. Kalau pelaksanaannya pas istirahat pertama atau bagaimana? Pelaksanaannya nanti setelah kira-kira jam sembilanan. Setelah jam sembilanan baru dipaksanakan. Terima kasih. Terima kasih.